Tuhan serta-Mu, Tuhan serta-Mu juga, inilah ilmu Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus Dimulirkanlah Tuhan Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan mendarita sangsara Sesudah itu, Ia membawa Petrus, Jakobus, dan Yophanes Bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi Disitu mereka sendirian saja Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka Dan pakaiannya sangat putih berkilauan Tidak ada seorang pun di dunia ini Yang dapat memutihkan pakaian seperti itu Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa Keduanya sedang berbicara dengan Yesus Kata Petrus kepada Yesus Rabi Alangkah baiknya kita berada di tempat ini Biarlah kami dirikan tiga kemah Satu untuk engkau Satu untuk Musa Dan satu untuk Elia Petrus berkata demikian Sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya Karena mereka sangat ketakutan Lalu datanglah awan mengalungi mereka Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara Inilah putraku yang berkasih Dengarkanlah dia Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling Mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka Kecuali Yesus seorang diri Pada waktu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun Apa yang telah mereka lihat itu Sebelum putra manusia bangkit dari antara orang mati Mereka memegang pesan itu Sambil mempersoalkan di antara mereka Apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati Berbahagia lah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tetap melaksanakannya Kalau Tuhan ada di pihak kita Siapa yang dapat melawan kita Para suster, bapak ibu, saudara-saudari Umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Apa yang sudah saya katakan di bagian awal adalah Ketikan pernyataan Pesanku Paulus dalam ajaran kedua yang telah kita dengar Kalau Tuhan ada di pihak kita Siapa yang dapat melawan kita Kalau Tuhan kita percaya betul ada di pihak kita Apakah corona bisa merusakkan kita? Misalnya Bapak ibu, saudara-saudari Kita tentu sangat menyayangi diri dan kesehatan Tapi kalau bicara tentang pengalaman Abraham dalam bacaan pertama Ia juga punya putra kesayangan Isa Putra yang susah didapat Tapi dianugerahkan Tuhan dan ia sangat menyayangi putranya itu Putra tunggal kesayangan Tapi Tuhan bilang apa? Abraham, bawa sini anakmu bunuh untuk saya Jadi korban Bapak ibu, coba membayangkan Anda punya anak kesayangan Lalu disuruh seperti itu Mau gak? Buru-buru mau dibunuh seperti itu Disuruh jadi imam atau masuk seminari saja Oh, jangan rumuh dia sendiri aja Jangan rumuh makanan tidak enak diseminari Tapi coba anda perhatikan baik-baik Tuhan bukan haus darah Tuhan kita tidak haus darah Juga Tuhan bukan pemakan manusia atau kanibau Ia meminta Abraham untuk anaknya dibunuh Bukan karena Tuhan lagi ingin makan daging manusia Tuhan hanya mencoba ketaatan dan kesetiaan imam Abraham Dan memang terbukti Ketika Abraham mau mengayunkan tangan Parang Untuk membunuh putranya Malaikat Tuhan datang dan mengatakan Stop Jangan membunuh anak itu Ambil domba di samping Yang sudah disiapkan Ternyata ketaatan itu Kemudian melimpahkan banyak berkat Kepada Abraham Di bagian akhir Tuhan berjanji Sekarang saya berjanji Bahwa saya akan memberkati engkau Dan segala keturunannya Makanya di bagian awal atau pengantar Saya lihat Bapak Ibu Jadi orang tua Jadilah orang tua yang taat dalam iman dan hidup gereja Jangan terus tidak taat Apalagi membangkang Mungkin kalau Anda tidak punya anak dan cucu Silahkan Anda bebas Tapi kalau Anda punya anak dan cucu Sikat Anda sekarang Mempertimbangkan anak-anak Anda Kalau Maaf saja misalnya Kalau Anda sebagai orang tua Tidak bayar iuran Tidak terlibat di KBG dan lingkungan Lalu ada apa yang terjadi dengan anak-anak Bukankah anak Anda jadi korban Keegoisanmu Coba belajar dari Abraham Taat sajalah dalam hidup beriman Setia sajalah Jangan banyak alasan Jangan banyak pertimbangan Apalagi membangkang Mau dapat rahmat Mau dapat rahmat enggak untuk anak dan cucu Saya sangat bersyukur dan beruntung Punya kakek, nenek Dan orang tua yang taat dalam iman dan hidup gereja Yang kemudian Mengalirkan rahmat ikut kepada kami anak-anak Keluarga kami ada sembilan orang Orang tua Pekerjaannya tidak jelas Petani, tukang Tapi Bisa hidup baik dan sukses juga Tapi Rajin ke gereja Biar pergi jual kembahku kemanapun Di sana jadi guru agama Angkat lokal Tidak sekolah Tapi jadi guru agama Tapi banyak orang yang sekolah guru agama Tapi tidak mencerminkan hidup Beragama dan beriman Mau jadi apa dengan anak-anak Kalau kita orang tua seperti begini Bapak Ibu Kita sayang diri kita Luarga kita Hidup kita Apalagi di era pandemi Siap ketidak sayang kesehatan Tapi mampukah kita seperti Abraham Berani mau mengurbankan rasa sayang terhadap diri kita Demi ketaatan kepada Tuhan Lagi-lagi Kita sayang diri kita Kita sayang hidup kita Kita sayang keluarga kita Apalagi di era pandemi Tapi berani kita Mengurbankan rasa sayang kepada diri kita Demi ketaatan kepada Tuhan Ini pertanyaan penting Yang perlu kita refleksikan Yang perlu kita renungkan Yang pasti Kita boleh mengurbankan Apapun yang sangat kita sayangi Demi ketaatan kepada Tuhan Itu mendatangkan banyak rahmat Cerita tentang Abraham Bukan hoax Bukan juga sebuah hasil imajinasi Tapi fakta Cerita yang tercatat di dalam kitab suci Karena memang real seperti itu Abraham lalu menjadi terberkati Dan keturunannya semua terberkati Tentu Ada rasa takut dan belisah Ada rasa cemas dan makan hati Ketika Tuhan datang meminta Putra Abraham untuk dibunuh Tapi Abraham mengalahkan Segala rasa itu dengan Taat Biarkan terjadi sesuai dengan Apa yang Tuhan mahu Dan Ketaatan ini juga lah Yang dimiliki oleh Petrus, Jakobus, dan Yohanes Dalam Injil Ketika dibawa oleh Yesus Ke bukit tabang Mereka menikmati Suasana lain yang tidak pernah mereka alami Bahkan mereka melihat Yesus berpakaian putih Yang di dunia ini Tidak ada pakaian seperti itu Kok bisa? Tapi Bukan materinya Yang Mereka lihat berubah Tapi Roh yang menertai Materi Roh kudus Yang membalut Yesus Itulah yang membuat mereka melihat Pakaian putih itu Berbeda dari Pakaian putih Biasanya Siapa sih yang bisa mengalahkan Kekayaan Raja Salman Atau milioner Dan Orang-orang kaya di dunia Tapi Siapa yang pernah bisa menyaksikan Bahwa ketika melihat mereka berpakaian elit Orang lalu merasa kagum Dan menemukan kebahagiaan Petrus Ketika melihat Yesus berpakaian itu Bukan hanya kagum Tapi ia bahagia Sampai ia mengatakan Tuhan Kalau saja Tuhan mau Kita dirikan tiga kemah disini Sehingga kami merasa bahagia Tapi jangan lupa Ternyata ada catatannya Petrus berkata seperti itu Kan mereka lagi sedang ketakutan Takut apa? Saya juga masih bertanya Kok is Petrus dalam ketakutan Tapi berbicara seolah-olah bahagia Itu bagaimana kita mengerti? Sama dengan mungkin kita Di era PDB Banyak yang ketakutan juga Tapi seolah-olah percaya diri saja Tapi yang ingin dapat kita temukan Bahwa Bapak Ibu ketika kita lagi ketakutan Pandanglah Yesus Itu intinya Ketika kita gabut Gelisah Cemas Dan bahkan takut Pandanglah Yesus Ia akan memancarkan Cahaya dan kekuatan Yang tak dapat diberikan oleh dunia Yang membuat kita Dalam ketakutan Kecemasan dan kegelisahan Tetap masih bersuka cita Dan berbahagia Seperti Petrus Siapa tidak tahu Virus Corona Tapi Masihkah kita percaya Bahwa dengan memandang Yesus Yesus memancarkan Pakaian putih itu Untuk melindungi kita Coba anda lihat ke pintu gereja Di atas pintu Ada Yesus Gambar Yesus terahiman Dengan memancarkan Cahaya dari hatinya Sambil memberkati Dan setiap anda yang Masuk ke gereja ini Dan percaya Mendapat berkah dari Yesus itu Kok takut ke gereja Ada cerita gue Beberapa saat lalu Rumuh Ada orang yang takut ke gereja Tapi kekuburan Tidak takut Padahal tidak ada protokol yang dikubur Saya bilang iya Karena kan kubur itu tempatnya setan Kalau sampai manusia Ke gereja dia takut Tapi kekuburan dia berkumpul Tidak takut Itu dipertanyakan ke manusia ini Mungkin dia setan Makanya dia lebih tidak takut Terkubur daripada ke gereja Take masing-masing pribadi Siapa yang selama ini takut ke gereja Tapi berani terkubur Untuk berkumpul Bertanya Manusia atau setan ke aku Jadi Memandang Sahaya yang memancar Dari pribadi Yesus Yang berbentuk jubah putih itu Adalah kekuatan Yang menguatkan Dan membahagiakan kita Ketika dunia memberikan Kekalutan dan kekhawatiran Serta ketakutan Belum lagi Kalau ada Memandang ke depan Masih tega sih Yesus tidak menyelamatkan kita Padahal dia sudah menderita Sekarang kita sedang menikmati Dan merupakan Saat-saat penderitaan Kristus Masa Yesus tidak bantu Kalau kita membawa Penderitaan kita Dalam salibnya Kata satu Paulus Kalau Tuhan sudah ada Di pihak kita Siapa yang dapat Melawan kita Kalau Tuhan sudah Membalut Dan selalu menjalan kita Dari keapa yang tidak dapat Disembuhkan oleh Tuhan Semoga Tuhan memberkati